Halo Halo bos ketemu lagi dengan sayang motor ya di kotak-kotak mobil kali ini atau carblock ini saya mau ganti oli ini sudah waktunya ganti oli ya untuk oli saya pakai fastron gold ini yang SINya 5w30 ini oli rekomendasi banget ini saya beli di Pembengsin karena yang ada itu kebanyakan di Pembengsin dengan harga 566 karena kalau di SPBU atau Pembengsin itu biasanya ya asli terjamin ke aslianya berusaha saya pernah beli online itu murah 400 berapa gitu tapi kalau di sini mahal di Pembengsin ini sekarang saya ganti filter saya pakai denso aja karena disini adanya denso ini murah cuma 35.000 terus nanti karena sekalian ganti filter saya pakai alat ini kalau tidak punya alat ini bisa kadang-kadang bisa diputar pakai tangan biasa kalau kita pakai kain karena saya punya punya ya pakai ini Oh ya untuk kali ini lumayan rekomendasi bagus karena ini bisa bisa sampai 8000 kilo sampai 9000 kilo saya catat di sini ini kilometer saat ini terus besok saat ganti ini ini saya buat di angka 8000 kalau tidak kilometer 8000 9000 gini bisa 10 bulan atau 11 bulan mana yang lebih dulu baru diganti tapi kalau mobil ini jarang jalan ini sampai setahun lebih ini baru ganti oli ini udah dicatat seharusnya ini sampai sampai segini 100 gini gantinya kalau 8000 ini belum sampai 8000 cuma baru 9 98000 100 berapa ini kilo udah saya ganti karena udah lama hampir setahun lebih untuk menggantinya cuma ini ini membutuhkan kunci 17 sama botol ini besar ini enang 4 liter atau lebih nanti di sobek untuk top olinya bau top olinya ada disini harus harus dongkrok ya ini filternya ini filter terus bautnya disini ini kunci ini kunci 17 ini harus ditek-tek gini berarti kebawah nah dia kendor ini harus sambil tiduran teman-teman ya ini udah kendor ya Enggak dia kendor dulu karena ini padanya juga belum saya lepas untuk beleternya nanti saya buka dulu ini karena saya tidak punya wadah ini kebetulan punya tempat radiator kalau sudah punya nanti disimpen karena mobil undajas ini sedikit ceper jadi harus cari wadahnya itu yang pendek ini tidak disemprot tidak apa-apa karena ini nanti didiamkan agak lama gitu ini mobilnya saat lama terdiam ya atau saat tidak bisa jalan mesin dingin jadi posisi oli itu berada dibawah dibawah semua cuma tinggal tinggal buka ini harus 12 lagi ke dalam saya ini udah bisa diputar pakai tangan ini sudah lepas ini bautnya nanti kalau sudah netesnya sedikit baru lepas ini filternya ini filternya ori ini kalau ori 50ribuan ori Honda karena saya tidak ada ori dannya denso ini bautnya nanti tambah isolatif biar tidak rembes dan bocor untuk oli ini 4 liter ya teman-teman nanti dikasih kalau ganti filter tuh biasanya 3,6 ini di sisain sisain sedikit saya sampai sudah punya satu botol nih pastron gini sama tadi rencana mau cari yang satu botol per liter itu kosong semua terpaksa beli gini nanti sisanya disimpen buat besok lagi oke kita tinggal nunggu itu habis terus ditutup di lepas filternya jadi untuk pelepasnya ini pakai kunci tekiro saya sabu nantur dimasukkan gini masukkan gini terus tarik ke bawah untuk melepasnya ke bawah untuk mengencangkannya ke atas biasanya ini kalau anu bisa pakai tangan biasa pakai kain diparik sep di bunga 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 karena saya punya alatnya ya saya gunakan alatnya oke kita lepas dulu ya untuk lepasnya cuma gini terus diputer kalau udah bisa tinggal peter pakai tangan ini nunggu sana saya tutup karena saya belum ditutup kalau ini dilepas nanti olinya pada tumpah tinggal nunggu sana ini belum di saya tutup ini biar habis dulu baru ini dilepas setelah itu habis ditutup terus ini dilepas baru ini terus diisi oke ini ngolong ya teman-teman tidak tidak pakai anu jadi ini saya ngolong di bawah sana jess ge8 untuk mengisinya nanti lewat sini ini ada ditutupnya ini dibuka nah dibuka lewat sini ya saya punya angin kompresor kompresor sebenarnya karena saya juga bengkel motor nanti tinggal disemprot jelot 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 terus board ini tutup tinggal ganti ini untuk penggantian ini tidak perlu setiap ganti oli ganti filter itu tidak usah kalau saya ganti oli satu kali atau dua kali baru sama filternya gitu kalau sama kalau sama filter 3,6 liter kalau filter aja ya bisa 3-3 liter lah intinya disisain sedikit ini jangan semuanya ya teman-teman kalau semuanya ini kepenuhan mesin kalau kebanyakan atau kepenuhan oli itu tarikan berat tarikan berat sama silsil itu cepat rembes karena ke dorong sama kebanyakan oli tadi oke bos ini sudah saya kapolinnya sudah saya semprot pakai kompresor kalau tidak punya kompresor didiamkan beberapa saat tidak apa-apa sih malah lebih bagus ini bautnya saya kasih solatip kasih solatip biar rapet ya sebenarnya ya sudah rapet sih ini untuk masangnya kan bautnya di apa lubangnya di sebelah sana ya berarti untuk kencang anak kesini nanti ke atas berarti pakai kunci 17 ke atas oke untuk mengencangkan jangan keras-keras malah ditekan sedikit aja kalau sudah set gitu biar tidak dol kalau keras-keras malah dol nanti oke kalau sudah tinggal lepas lepas filternya ini nah tinggal putar putarnya berlawanan arah jarum jam ini ini harus dibawah saya kasih wadah karena ini nanti tumpah ini sudah saya kasih wadah tinggal diputar kemudian setelah lepas kemudian 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 Oke kita tinggal pasang filternya ya teman-teman Ini ada sealnya Untuk jirahnya ini di lelati oli Lelati oli bekasnya sini Biar enak Biar pas Dalamnya ada muter Kalau punya Honda lebih rapat bagus Untuk Denso itu biasanya Poyopan dalamnya Tinggal pasang nanti muternya kesana Kesini lawanan arahnya tadi ya Oke tinggal pasang Seluruhnya pakai tangan gini aja udah cukup sih Tidak mungkin lepas Oke sudah tertutup semua Filter dan tutup oli nya kita tinggal isikan ini masih settle Jelinan asli Kalau beli di SPBU Balinan ori nya Kita tinggal tukar Kesinunya ada corong terus saya kasih selang Wah ini oli nya mantap Kalau 5W 30 530 itu sedikit encer Ini rekomendasi dari teman-teman grup HCCI Honda Jazz Club Banyak menyarankan pakai Fastron Gold Disisain sedikit ya teman-teman Jangan semuanya 3,6 Untuk lebih pastinya bisa pakai stick Ini pakai stick ini Ini dilepas Ini tutupnya dilap Nah ini dilap ya Ini ada titik 2 Terus dimasukkan lagi Sudah dipol Ditencet Terus Nah ini sudah Sudah memenuhi ini Bahkan kebanyakan ini Ini ada titik 2 Normalnya itu Ya ini sudah Sudah pas sih Di bawahnya titik Yang atas ini Bentar Kalau di setengah sini Tinggal 50% Di tengah-tengahnya sini Kalau di bawahnya titik yang atas ini Sudah pas Untuk meniteni nya gitu Untuk mengira-ngira Kira-kira lebihnya sedikit Seginilah di Di tengah-tengahnya Garis yang bawah Ya oke teman-teman Mungkin sekian dulu Video dari saya Atau car vlog Car vlog Ganti oli Mobil Honda Jazz Kia 8 Ya kalau tidak mau repot Ya dibawa ke Tukang Tap oli Atau ke Bengalnya Karena ini Buat orang yang suka Oprak-oprak Bisa Buat acuan Oke teman-teman Sampai jumpa Di video berikutnya Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Maaf T Medicine Sampai jumpa T secretary